Tak ada yang tahu karir seorang pemain sepak bola, ada yang mampu bertahan hingga usia tua, ada yang pensiun cepat karena cedera, dan ada juga yang kembali ke klub yang telah membesarkan namanya. Kali ini kami akan menyajikan ke pulangan paling ikonik pemain ke klub lamanya. Selatan Ibrahimovic, AC Milan Ibrahimovic baru saja resmi diperkenalkan oleh AC Milan ke publik pada Januari 2020. Ini adalah periode kedua berseragam Milan. Sebelumnya, Selatan Ibrahimovic membela Milan pada musim 2010-2012. Selama dua musim memperkuat AC Milan, Selatan Ibrahimovic berhasil mencetak 56 gol dari 85 pertandingan di seluruh ajang. Fernando Torres, Atletico Madrid Fernando Torres kembali ke Atletico Madrid pada 2016 kemarin. Dia mengaku senang berada di Atletico yang merupakan klub masa kanak-kanaknya. Torres pertama kali bergabung dengan Atletico pada usia 11 tahun. Pada 2007, dia meninggalkan Atletico menuju Liga Premier Inggris bergabung ke Liverpool FC. Ia juga pernah memperkuat Chelsea, AC Milan, hingga kembali ke Atletico. Mario Götze Borussia Dortmund Pada Juni 2016, Dortmund mengumumkan perekrutan kembali Götze. Sang pemain diikat dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Götze meninggalkan Dortmund pada 2013 setelah diboyong oleh Bayern. Nama Götze besar di Dortmund. Menyelani debut pada 2009, ia sukses mengangkat trofi Bundesliga dan DFB Pokal. Diego Costa Atletico Madrid Setelah membela Chelsea selama 3 tahun, Diego Costa resmi pulang ke Wanda Metropolitano per Januari 2018. Costa kembali ke Atletico dengan banderol 65 juta euro. Selama membela Chelsea, Costa telah tampil sebanyak 120 kali dan mencetak ke-59 gol. Pada tahun 2010 hingga 2014, Costa membawa Atletico meraih trofi Copa del Rey dan Viala Super Eropa. Paul Pogba Manchester United Pogba bergabung ke squad United pada tahun 2009. Ketika itu, ia masih berusia 16 tahun. Pogba hanya tampil dalam beberapa pertandingan. Dan setelah kontraknya habis, ia pindah ke Juventus karena merasa manajer MU Alex Ferguson tidak menghargainya. Di tahun 2016, Pogba kembali setelah 4 tahun meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Juventus. Paul Pogba kembali ke Old Trafford dengan harga 89 juta pound sterling yang membuatnya menjadi pemain termahal di dunia saat itu.